Intro Oke hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Paramesium Gaming ya guys ya Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas update Mobile Legends terbaru untuk bulan Oktober ini guys Nah yang pertama saya ingin memberitahu bahwa link akan hadir pada tanggal 2 November Link ini adalah seorang Assassin yang sangat overpower Jadi saya sarankan untuk kalian membelinya guys, harganya 32 ribu battle point guys pada 2 November Nah untuk hero yang buff dan nerf kita akan bahas pertama dari hero badang guys Kita lihat dari hero badang Nah badang ini mengalami nerf pada skill pertamanya guys Jadi efek slow nya dikurangi guys Dari skill 1 nya dari 50% menjadi 30% saja guys Kemudian selanjutnya datang dari gold guys Mage gold Nah gold ini project steel nya yang di itu guys Jadi skill 1 nya itu di nerf Jadi efek slow nya dihilangkan guys Kemudian dari Natalia Kita lihat Dari hero Natalia Natalia ini di buff guys Jadi damage dari ultimate nya sekarang makin sakit guys Natalia Kemudian berita dari Valir Oke Valir setelah di revamp sekarang di nerf guys Di nerf besar-besaran Jadi skill 1, skill 2, dan skill 3 nya semua dikurangi damage nya guys Oke selanjutnya datang dari lapu-lapu Nah lapu-lapu ini di buff guys Di skill 1 nya Damage nya sekarang menjadi lebih sakit guys Kemudian datang dari tank Seorang grok Kita lihat grok Jadi grok yang di buff itu pada skill 1 nya guys Damage nya ditambah tapi cooldown nya meningkat guys Untuk grok Kemudian kita ke tri-gel Nah tri-gel ini di buff guys Di bagian skill 2 nya Damage nya ditambah guys Untuk tri-gel Kemudian dari martis Kita lihat hero martis Nah hero martis ini di Di buff guys Jadi di Pasif nya ini sekarang di buff guys Attack speed nya meningkat Sekarang menjadi 25% Itu dari martis Kemudian dari tank High loss High loss skill 2 nya ini di buff guys Jadi lebih sakit Ring of punishment nya Kemudian dari hero terisla Seorang fighter Kita buka terisla Terisla ini penalty zone nya di buff guys Yang tadinya itu efek slow nya 55% Berkurang menjadi 20% saja Nah dari marksman Ada kimmy Kimmy sekarang physical attack nya dikurangi Dan kemudian granger Granger juga physical attack nya dikurangi Kemudian dari factor xbow Nah xbow ini sekarang di nerf guys Di pasif nya dan di Di pasif nya dan di skill 2 nya Sekarang di nerf guys Dan lagi lagi dari mage Heroid Lagi lagi di nerf guys Jadi pasif nya ini sekarang Mengurangi waktu di cc nya Hanya 45% Dulu itu 60% guys Kemudian datang dari esmeralda Mage Nah kalau esmeralda ini kebalikannya Esmeralda ini di buff Di bagian pertumbuhan hp nya Sehingga sekarang esmeralda akan lebih tebal guys Kemudian dari factor chow Chow skill 1 nya di nerf guys Durasi knock up nya dikurangi Oke sekian dulu untuk bagian hero Kita masuk ke bagian spell Oke kita udah berada di bagian spell Jadi untuk spell nya Vengeance itu di buff guys Jadi lebih sakit Dan kemudian revitalize Efek healing nya semakin ditambah guys Dari revitalize Kemudian dari item ecumen nya Kita lihat Dari buku item Nah oracle ini di buff guys Di bagian defense oracle Oracle ini magical defense nya ditambah Sebelumnya itu hanya 36 magical defense Sekarang menjadi 42 42 magical defense Ini kabar baik untuk user tank guys Kemudian Athena shield juga di buff Yang tadinya magical defense nya hanya 56 Sekarang menjadi 62 guys Sangat bagus Untuk hero tank Dan lagi-lagi kabar gembira untuk hero tank Adalah dominance ice Sekarang efek slow nya Sekarang efek slow nya di buff guys Menjadi 10% guys Movement speed pengurangannya menjadi 10% Sangat bagus lah guys Dan kemudian ada mode baru Kalian bisa cek Ada chest td Dan kemudian ada map baru Halloween carnival Yang telah saya review Di video sebelumnya Kalian bisa lihat Oke demikian dulu Berita update pada bulan oktober kali ini Jika video bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe See you next video Bye 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 bye